Mungkin untuk lebih detil, data petugas kesehatan sekarang kondisinya seperti apa saya mempersilahkan Dr. Adi Kumaidi untuk menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan dari apa yang tadi disampaikan oleh Bersama BPD. Jadi perlu kami laporkan bahwa saat ini tadi yang disampaikan per data 10 November 159 dokter. Kemudian dalam antara 10 November sampai sekarang ada beberapa dokter. Ada dua atau tiga dokter juga yang meninggal yang dikarenakan COVID. Dan kalau kita melihat dari lonjakan kasus positif, sangat terpengaruh dengan kondisi aktivitas dari masyarakat. Bulan Mei kenaikan lonjakan kasus 20%, bulan Agustus 10%, dan saat ini sudah ada kemungkinan lonjakan kasus. Salah satu faktornya adalah hal-hal yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat. Hal-hal yang berkaitan juga dengan aktivitas yang kemudian berpotensi menjadi sumber penularan. Yaitu tidak menjaga jarak dengan baik berperumun. Ini yang kemudian, seperti yang disampaikan Ketua Umud tadi, secara data yang kami dapatkan, fluktuasi yang terjadi di masyarakat, kasus positif yang terjadi di masyarakat juga terdampak pada lonjakan kasus kematian kesakitan yang terjadi juga di dokter dan tenaga kesehatan. Pada bulan Mei, Agustus, itu adalah lonjakan kasus yang kemudian kematian kasus dokter juga terjadi pada bulan itu. Kami tidak harap ini juga akan terjadi pada bulan-bulan ini. Dan seperti yang disampaikan oleh teman dokter tadi, yang bertugas bahwa yang perlu kita ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat, garda terdepannya adalah masyarakat. Kami itu benteng terakhirnya. Kami menunggu jangan sampai ada yang sakit. Kami menunggu juga jangan sampai nanti yang ada yang kemudian kritis dan bahkan meninggal. Jadi apa yang harus kita lakukan selama ini adalah mematuhi protokol seperti yang disampaikan oleh pemerintah. Protokol 3M. Kenapa? Menyakit tangan, memakai masker, menjaga jarak itu akan menurunkan penualan lebih dari 90%. Jadi itu yang perlu menjadi perhatian sehingga kita tidak mau garda terdepannya adalah masyarakat. Perubahan perilaku kepada masyarakat menjadi satu poin penting. Dan ini yang selalu disampaikan oleh pemerintah, Satgas, dan Kementerian Kesehatan. Dan semuanya saya kira selalu menyampaikan bahwa garda terdepannya adalah masyarakat. Perubahan perilaku masyarakat terkait dengan adaptasi kehidupan baru ini menjadi penting. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan potensi-potensi yang menjadi sumber penularan. Tolong itu bisa dihindari. Dan selama ini juga dengan kondisi yang kemudian kita pati protokol. Ronjakan kasus. Tapi kalau kemudian kita tidak mematiprotokol, maka kita akan dihadapkan dengan satu kondisi. Ronjakan kasus peningkat, resipu yang terjadi pada tenaga kesehatan dengan kesehatan juga akan meningkat. Dan kami tidak berharap bahwa kita kalah dengan COVID ini. Kita harus menang dengan COVID ini. Terima kasih. Terima kasih.